Intro Halo teman kreatif, selamat datang kembali di channelku Nama ku Rianti Hari ini kita akan sama-sama belajar melukis laut dengan Goi Sakura Watercolor Tunggu apa lagi? Mari menggambar Kita mulai dulu dari palet warna yang aku pakai Pertama, aku pakai warna Cobalt Blue dan campuran Ivory Black yang hitam Ini untuk warna paling gelap di ombak lautnya Warna kedua, aku pakai Cobalt Blue dan campuran Pains Grey, abu-abu Di sini kita akan bikin 4 warna yang berbeda Pertama ketiga, aku pakai warna Cobalt Blue Dan dicampur sedikit warna biru yang muda Terakhir, warna yang dipakai adalah warna biru yang paling muda Tadah! Jadi 4 palet warna yang akan kita pakai di tutorial melukis laut hari ini Kita mulai masuk untuk melukis lautnya Pertama, pastikan bahwa kertas kalian itu dalam kondisi yang basah Jadi basahi semua area di kertas kalian Kedua, kita bikin warna dasarnya dulu untuk langit Langit yang gelap Jadi aku pakainya warna yang pertama Tidak usah terlalu tebal untuk memberikan warna semu-semu hitam kebiruannya aja Terakhir, memberikan garis horizontal line yang membedakan dari langit dan lautnya Kalau sudah selesai semua permukaannya Kita tunggu dulu sampai layer pertama ini kering Boleh pakai bantuan eye dryer Supaya kalian nggak lama nunggu Agar permukaan kertasnya cepat kering Untuk melukis laut ini Teknik pertama adalah layering Jadi kita harus sabar nih Kalau misalnya mau dapat hasil lukisan laut yang bagus Aku mulai dari memberikan warna yang paling gelap di lautnya Nah, teknik kedua adalah Gambar umbak itu seperti gunung Jadi seperti kita bikin gunung atau perbukitan yang banyak Teknik ketiga adalah Semakin ke belakang Ukuran ombaknya akan semakin kecil Jadi bagian bawah atau bagian depan dari ombaknya itu lebih besar Nanti akan aku tunjukin ke kalian Kalau kita sudah masuk ke step bagian belakang ya Jadi pertama Ini aku Buat dulu ombak-ombak besar bagian depannya Dengan warna hitam Satu persatu Sampai aku rasa Komposisinya cukup Setelah itu Baru masuk Ke pewarnaan Kedua Pakai warna yang lebih terang lagi Untuk bikin Lukisan Laut ini Memang perlu kesabaran Soalnya Kita pakai tekniknya layering Sedikit demi sedikit Sabar aja Jangan buru-buru Take your time Buat Bikin lukisannya Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lukisannya setelah bagian depannya dirasa cukup kita pindah dulu ke bagian belakang kita kasih warna birunya di bagian belakang lalu kita bikin ombak kecil-kecil di bagian belakang di area bagian belakang terima kasih kalau area bagian belakangnya juga sudah kita sempurnain lagi nih atau kita bikin lagi ombak di bagian depan jadi memang harus sabar jadi lakukan terus berulang sampai kamu rasa memang sudah cukup baik dan cukup berwarna dan warnanya keluar warnanya tercampur dengan baik terblend dengan baik sehingga membentuk gradasi warna laut yang bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah itu kalau bagian lautnya sudah selesai kita buat di area atasnya di horizontal lainnya kita kasih warna birunya supaya ada warna yang lebih gelap di langitnya ada gradasi dari laut ke langitnya kita tambahkan nah kalau sudah selesai semua terakhirnya kita pakai headdryer aja supaya cepat kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yup sekian dulu tutorial melukis laut dengan koi sakura water color kali ini bagaimana hasilnya menurut kalian kita masih sama-sama belajar ya nanti kita akan coba lagi bikin laut dengan teknik atau warna yang berbeda ya oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir jangan lupa subscribe like atau komen kalian mau tutorial apa sampai disini dulu tutorialnya see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati